Intro Maksud saya kita masih pada acara public interest dengan tajuk kali ini Demokrasi Ekonomi di Indonesia Ada beragam praktik di dunia ini Tapi makin muncul kesadaran bahwa Sistem pasar tidak boleh dibiarkan liar Bahkan harus dilakukan penguatan-penguatan yang Membutuhkan peran negara yang ekstraordinari Sebagaimana di Amerika Serikat sekalipun Nah tadi pada titik itu Mas Yanuar masih punya beberapa catatan Silahkan dilanjutkan Mas Iya Bang, kalau sekarang kita memilih demokrasi ini liberal gitu Walaupun orang banyak mengatakan pro kontra liberal Tapi demokrasi kan kita liberal saat ini Bahwa kita pencalonan itu semua orang boleh mencalonkan Dipilih langsung sampai ke pilkada di tingkat dua kan gitu Nah dalam sesuatu yang liberal kan Kita harus kembalikan bahwa apa yang dia janjikan Itu yang dipilih oleh masyarakat Nah di kita ini tidak mengikat Bang Kalau dulu kita kan modelnya demokrasi perwakilan Sehingga ada GBHN Undang-undang GBHN bisa mengimpit seorang presiden Nah dengan demokrasi yang sedang sudah liberal Ada yang kurang di kita ini Dalam legis lasli terutama untuk presiden Untuk gubernur dan juga bupati Karena dia kan pemimpin eksekutif Bahwa apa yang dia utarakan Apa yang dia serahkan ke KPUD itu tidak mengikat Itu yang membuat pada akhirnya kita ini Dilanda kepada euforia polemik ketika mereka memerintah Bang Jadi kalau menurut saya Agar ada pertanggung jawaban antara liberalisasi politik Dan terkungkungnya janji itu Kedalam kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi Harusnya undang-undang Pilpres Mulai 2014 tidak bisa seperti ini lagi Jadi artinya Bahwa seorang presiden yang mengatakan Bahwa dia menjamin penyerapan lapangan kerja Di berapa-berapa dan sebagainya Begitu dia terpilih Itu jadi undang-undang Oke oke Jadi itu harus penting Karena kalau kita lihat juga seperti Cina Cina kan seperti kita tahun 80 Bang Ketika misalnya Partai Komunis Cinanya Menentukan GBHN Nah jadi kalau Gubernur Bank Sentralnya Dan juga Perdana Menteri tidak bisa melaksanakan Diimpit juga di dia Jadi kita ini mau memilih yang mana Oke oke Terlalu baik Begitu banyak variasi Saya ingin kembali ke konsep demokrasi ekonomi itu sendiri Menurut Mas Budiman Elemen-elemen dasar apa Yang harus hadir Untuk Mewujudkan cita-cita itu Demokrasi ekonomi Indonesia Ya demokrasi ekonomi ini Asumsinya begini Bang Faisal Jika demokrasi politik itu ukurannya adalah Penguatan partisipasi individu Setiap orang diasumsikan Individu yang punya berdaulat kan Dipilih untuk memilih Dipilih atau memilih Begitu Untuk demokrasi ekonomi Agak berbeda wataknya Keterwakilan dalam demokrasi ekonomi Tidak selalu harus individu Ada individu yang memang punya Akses kapital yang kuat Tapi terutama bagi masyarakat-masyarakat Yang termarjinalkan Partisipasi dan representasi Dari pelaku ekonomi masyarakat lemah Ini mau gak mau Harus bersifat kolektif Sehingga elemen pertama Dari demokrasi ekonomi Bagi saya adalah Partisipasi Kolektif Dari masyarakat Yang karena memang Untuk mengkompensasi Kekurangan kapital yang mereka miliki Keberadaan misalnya Serikat buruh Di dalam manajemen pabrik Atau juga Keberadaan masyarakat petani Kecil di dalam kooperasi Sehingga harus dikooperasikan Itu menjadi penting Dia bukan sekedar misalnya Apakah individu petani Punya saham Di sebuah perkebunan Misalnya seperti itu Tidak Tapi bagaimana penguatan Kooperasi sebagai sebuah gerakan Partisipasi yang kolektif Dari masyarakat Itu adalah elemen pertama Elemen kedua Yaitu state Kalau yang pertama Tadilah publik Penguatan publik Kedua adalah Mengembalikan peran negara Peran state Untuk Tadi saudara Martin Dan saudara Yanwar Sudah sedikit Nyinggung tentang itu Bang Faisal juga State itu bagaimana State bagi saya Dalam sebuah sistem demokrasi Ekonomi Adalah Dikuatkan di dalam Peranan penjaminan Hak-hak yang paling Minimum dari setiap Warga negara Jadi Negara Dikuatkan untuk Memberikan jaminan Pada pembunuhan Hak-hak paling minimum Ya Dengan partisipasi mereka Dalam manajemen ekonomi Di tingkat Secara kolektif Begitu Nah Hari ini memang Kita akan membuat Undang-undang Demokrasi ekonomi Di DPR Dalam prolegnas Program Legislasi nasional Pertanyaannya adalah Bagaimana kita Menaik Demokrasi ekonomi itu Menurut saya Dua elemen dasar Ditanyakan oleh Bang Faisal Tadi itu yang Baru sudah saya jawab Adalah harus menjadi Dua elemen Yang paling minimum Dari demokrasi ekonomi itu Sehingga kemudian Dengan Bisa demokrasi ekonomi Diwujudkan dalam Memulai dua Kerangka dasar Tadi elemen dasar Yang ditanyakan oleh Bang Faisal Maka Demokrasi politik Yang sekarang terjadi Itu bisa Diimbangi dengan Demokrasi yang lebih Substantif Atau demokrasi Kesejahteraan Seperti yang disilaku oleh Martin Sebagai saya Kesejahteraan itu Bukan segera Urusan negara Sehingga kemudian Urusan yang disebut Negara kesejahteraan Tapi urusan demokrasi Kalau demokrasi itu kan Ada publiknya Sehingga disitu Prastisipasi publik Menjadi penting Bukan segera negaranya Begitu Bang Nah Uhhh Bukan segera